Pelatihan Konvensi Hak Anak di Kolud menghadirkan Divisi Advokasi Hak-Hak Anak, Yayasan Bahtera Bina Sejahtera Indonesia Hadi Utomo. Nur Rahman Umar sendiri menekankan agar kegiatan tersebut menjadi acuan bagi instansi terkait dalam merencanakan program ke depan. Selaku Kepala Pemerintah, Nur Rahman menegaskan, jika semua anak khususnya di Kolud memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi dari segala tindakan diskriminasi dan sejenisnya. Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua haki yang dicantumkan di dalam konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk setiap anak. Ada empat prinsip umum yang terkandung dalam konvensi hak anak, yakni non-diskriminasi yang terbaik untuk anak. Pemerintah, hak anak, kelansungan hidup, dan perkembangan, yaitu penghargaan terhadap pendapat anak yang harus dibenuhi. Ditambahkan Nur Rahman, perlindungan anak merupakan persoalan yang sangat rumit, hingga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Olehnya itu, kepada seluruh elemen masyarakat, orang tua dan para guru, ditekankan memahami fungsi dan perannya masing-masing. Terakhir, Nur Rahman meminta kepada seluruh peserta pelatihan, bersungguh-sungguh mengikuti dan memahami semua materi yang disampaikan dalam dua hari tersebut. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Muhammad Rusli, melaporkan.